Pemirsa Lembaga Riset dan Strategi Politik Arshi mengemukakan hasil survei terbaru elektabilitas figur yang digadang-gadang masuk bursa calon presiden 2024. Di Sulsel sendiri, Arshi menempatkan Anies Baswedan di posisi pertama dengan persentase elektabilitas mencapai 41 persen. Menjelang tahun politik 2024, sejumlah lembaga survei mulai merilis survei terkait elektabilitas sejumlah nama tokoh-tokoh politik tanah air yang diprediksi akan masuk bursa capres tahun 2024 mendatang. Figur-figur yang disebut seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Diprediksi bakal bertarung di dalam kontestasi pilpres tahun 2024 mendatang. Saat meresmikan kantor baru Arshi di Makassar, CEO Arshi Mukradis turut memaparkan hasil surveinya terhadap elektabilitas beberapa calon presiden. Khusus di wilayah Sulawesi Selatan, di mana Anies Baswedan menempati posisi pertama sebagai figur dengan presentase elektabilitas mencapai 41 persen. Kemudian disusul Prabowo Subianto 23 persen dan Ganjar Pranowo sekitar 12 persen. Di Arshi House ini konsepnya staycation. Jadi teman-teman politisi, teman-teman yang menjadi pemimpin bisa datang ke rumah. Konsepnya rumah, mereka bisa belajar sampai malam, bisa menginap. Mereka juga bisa, karena kita ada fasilitas belum berenang, bisa mereka berenang pagi-pagi, bisa sarapan bareng. Terus kita juga ada ruangan khusus untuk meng-coaching teman-teman kalau mau belajar sampai pagi. Karena konsepnya rumah, seperti itu. Bedanya dengan lembaga survei yang lain? Kalau secara value, value kami ini kita lebih ke basis data. Jadi kami lebih mengendapankan basis data. Jadi berbuat dan melakukan kegiatan itu kita asumsikan lewat data. Jadi kalau data risetnya keluar, baru kami bergerak. Grand Launching Arshi House Makassar itu turut dihadiri sejumlah pejabat daerah di antaranya Bupati Goa Adnan Purikta Iksan. Bupati Maros Haidir Syam, beberapa anggota DPD RI, Mitra Arshi dan sejumlah undangan lainnya. Ardi Jaho, Slebes TV